Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Sudah lama ya kita tidak berjumpa Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada hari ini Kalau minggu-minggu kemarin kalian sudah mengisi google form dari ibu Untuk menghadapi pekan ulangan minggu depan Kali ini kita akan refreshing Kita akan membuat sesuatu Apa itu? Mari kita lihat Anak-anak pada kesempatan kali ini Kita akan membuat vas bunga cantik Vas bunga ini nanti akan kalian bikin sendiri di rumah Sederhana dan mudah Oke kita lihat Alat dan bahannya Yang pertama adalah gelas kaca Kemudian air jenih Tanaman yang masih ada akarnya Kemudian kerikil Kerikil ini boleh ada, boleh tidak Nah ini adalah contoh gambar gelas Yang akan kita gunakan nanti Kalian boleh menggunakan gelas kaca yang ada di rumah saja ya Boleh berbagai ukuran Ini adalah air Air yang jernih Atau air yang bening, yang bersih Ini adalah tanaman Ini adalah tanaman Contoh tanaman Yang masih ada akarnya Kalian bisa gunakan tanaman yang ada di sekitar rumah kalian Dan tentu saja yang masih ada akarnya Kalau tanaman yang ada pada gambar ini Adalah tanaman yang ibu ambil dari dalam tanah Dan ibu bersihkan tanahnya Nah kalau yang ini Tanaman yang ibu potong Dari tanaman yang panjang Tetapi juga masih ada akarnya Ini adalah contoh batu kerikil Batu kerikil boleh yang hitam Boleh yang putih Batu ini digunakan untuk menahan tanaman Saat ada nanti di dalam vas bunga Agar tidak jatuh Atau dapat ditata dengan baik Oke kita lihat bagaimana cara membuatnya Yang pertama Masukkan tanaman ke dalam gelas Sebelumnya tanaman harus dibersihkan dulu Agar tidak ada tanahnya Kedua Masukkan air secukupnya Yang ketiga Masukkan kerikil ke dalam gelas Selanjutnya tanaman ditata Agar terlihat cantik ya Kalian boleh dibantu sama bunda Hasilnya Vas bunga cantik Bisa diletakkan di mana saja Di ruang tamu Di meja makan Di kamar mandi Di atas kulkas Dan lain-lain Selamat mencoba Nah ini adalah contoh-contoh bunga Yang sudah jadi Vas bunga Bisa diletakkan di mana saja Tugas kalian adalah Membuat vas bunga Buatan kalian Dan kirimkan hasilnya Ke nomor ibu ya Oke Terima kasih anak-anak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!